Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV Pemirsa keputusan pemerintah pusat untuk mengimpor garam industri 3,7 juta ton mendapatkan penolakan dari petani garam di wilayah Kabupaten Pati Petani garam ini juga mendesak pemerintah tidak melakukan impor karena stok di gudang penyimpanan garam-garam juga sudah cukup sampai musim panen garam tiba Petani garam di Kabupaten Pati mendesak pemerintah untuk tidak melakukan impor garam karena stok garam di gudang-gudang penyimpanan garam masih cukup hingga 5 bulan ke depan atau sampai musim panen garam tiba Kejolak petani garam ini berawal dari kabar keputusan pemerintah yang akan mengimpor garam industri hingga 3,7 juta ton Meski petani garam belum mulai membuat garam ditambah Namun saat ini stok garam di gudang-gudang penyimpanan garam milik petani garam masih cukup banyak Bahkan diprediksi ketersediaan stok garam itu tetap tersedia sampai dengan musim panen garam tiba Petani garam di Kabupaten Pati berharap ada upaya lebih bijak dari pemerintah terkait kebijakan wacana impor garam industri karena sangat berdampak pada petani garam lokal pati Maksudnya garam impor ini pendapatkan dengan gimana Bu? Kalau saya ya cendirung nggak suka mas Soalnya kalau lebih besar garam impor otomatis garam lokal lebih kalah Harganya lebih murah lagi Dampaknya mungkin? Dampaknya mungkin harga garam lokal juga anjlok Terus pemasarannya lebih sulit Sulitnya gimana itu pemasaran? Biasanya itu apa? Pembeli cendirung disamakan sama garam impor Garam impor aja segini masak garam lokal lebih mahal gitu biasanya Dan itu akan mempengaruhi penjualan ya? Iya, akan mempengaruhi penjualan garam lokal Harga garam lokal lebih terjangkau dibanding garam impor Namun ke depan yang perlu ditingkatkan adalah kadar natrium klorida atau NACL-nya Agar bisa lebih bersaing di tengah pasar bebas Dibukanya impor garam industri tersebut dikhawatirkan oleh para petani garam Akan membuat anjlok harga garam lokal Yang saat ini harganya sudah stabil di kisaran Rp2.300 per kilogram Oksanu Rejai, Simbalima TV, melaporkan